Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 yang berbunyi dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal alanya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita akan merenungkan bahwa umat atau orang percaya, orang yang beriman atau orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan dikatakan akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal ala akan tetap kuat. Hal itu berarti walau dihadapkan dengan berbagai tantangan berulang-ulang menghadapi segala bentuk persoalan hidup walau pencobaan silih berganti mengatam kehidupan kita sebagai orang percaya kita tidak akan pernah menyerah dan tidak boleh menyerah. Kita tidak akan pernah takut dan gentar atau mundur menghadapi semua itu. Mengapa? Karena kita harus menyadari mengenal akan ala yang benar akan menolong kita bahwa dia ala yang senantiasa menjaga kehidupan setiap kita. Umat yang mengenal ala akan bertindak. Hal itu berarti segala bentuk tindakan kita atau respon kita pada saat berhadapan dengan berbagai-bagai masalah dan persoalan menjadi hal yang sangat menentukan. Bila mana kita berespon dan bertindak hal yang tidak tepat, maka bukanlah jalan keluar yang kita terima melainkan sepertinya jalan buntu atau kekalahan yang terjadi. Semua itu oleh karena tindakan, sikap, atau respon kita yang salah. Tetapi bila mana pada saat masalah, proses hidup dan pencobaan diperhadapkan kepada kita dan respon atau sikap kita benar, tentu yang terjadi adalah kemenangan dan keberhasilan yang kita akan terima. Mengapa kita harus merespon persoalan dan pencobaan dengan benar? Karena tindakan kita didasari oleh karena mengenal ala dengan benar. Mengenal ala yang benar berarti mempercayai akan tindakan ala yang tidak akan pernah terlambat dalam bertindak. Mengenal ala yang benar berarti meyakini bahwa ala dalam perbuatannya selalu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Itulah sebabnya mengenal ala dengan benar menjadi hal yang sangat penting, sangat krusial dalam kita mengikut Tuhan. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang yang belum sungguh-sungguh mengenal ala dengan baik dan benar. Karena kebanyakan orang kalau sering datang ke gereja tidak menjamin orang tersebut sungguh-sungguh mengenal ala. Hal itu dapat terlihat dari setiap perbuatan atau sikap kebanyakan orang pada saat diizinkan pencobaan-pencobaan datang. Kebanyakan orang mengalami kekalahan dan mengambil keputusan-keputusan yang salah juga keliru. Berapa banyak kita khawatir dan takut serta cemas akan segala hal yang sedang terjadi belakangan-belakangan ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal ala dalam situasi, kondisi. Khususnya dalam keadaan situasi di mana segala sesuatu tidak menentu. Terkadang kita pun berpikir, dimanakah ala pada saat semua ini terjadi? Di saat-saat yang paling penting kita berkata, dimanakah ala? Setidaknya ada dua poin yang dapat membantu kita mengenal ala dengan benar. Poin yang pertama, dia ala yang berkuasa dan berdaulat atas segala kehidupan. Dengan kata lain, dia ala yang bebas dan tidak dapat diatur oleh siapapun juga. Apapun yang dia inginkan dapat terlaksana, dapat terjadi sesuai kendaknya. Maksud saya di sini adalah, kita sebagai orang yang percaya harus menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ini hanya kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang mengendalikan kehidupan setiap kita. Dan poin yang kedua, dia ala yang mengawasi. Bukan saja dia ala yang mengawasi, dia juga menjagai setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena setiap langkah-langkah kehidupan orang yang percaya kepadanya akan dibawanya ke dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan. Dan kita mengenal ala dengan benar, maka kita akan melihat ala yang berkarya. Dengan kita mengenal ala dengan benar, maka kita akan melihat hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Dengan kita mengenal ala dengan benar, maka kita akan melihat perbuatan ala yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saya mendorong bahwa setiap kita semua, mari tetap kuat dan bertindak di dalam kita mengenal ala yang benar. Tuhan Yesus memberkati.